Halo semuanya, selamat datang kembali di presentasi saya dengan topik Integral, Theory and Application untuk SPMPTN. Presentasi kali ini merupakan presentasi kedua saya dan saya akan mengangkat tema Basic Integral. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Widya Wisesa Pradipta yang akan menjadi pembicara pada presentasi kali ini. Berikut ini merupakan materi atau daftar materi yang pada video sebelumnya sudah saya sebutkan atau jabarkan. Jadi presentasi mengenai Integral ini akan saya bagi menjadi 10 tahap atau 10 video dan karena video ini merupakan video kedua, jadi saya akan membahas mengenai Basic Integral. Bagi teman-teman yang ingin melihat video-video lainnya atau membelajari tema-tema atau materi-materi yang lainnya, dapat dilihat di video saya yang sebelumnya atau sesudahnya. Oke, saya harap kalian semua tetap semangat untuk membahas materi Basic Integral ini. Ya, ini merupakan outline dari presentasi saya. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai definisi Basic Integral itu sendiri seperti apa, kemudian sifat dasar integralnya apa saja, dan akan ada sedikit latihan untuk membuktikan apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya ajarkan, atau masih harus belajar lebih giat lagi nih. Kita lanjut saja ya. Nah, dari definisi Integral. Ya, dari definisinya sendiri dapat kita lihat dalam ilustrasi sederhana di sebelah kiri ini. Bisa kita lihat bahwa Integral ini merupakan kebalikan dari diferensial. Jadi, bila pada pelajaran sebelumnya yang pernah kalian pelajari di kelas 11 mungkin, atau kelas 10, diferensial memiliki arti yaitu turunan, maka Integral secara harfiah memiliki arti naikan, atau anti-turunan. Di mana bila kita mempunyai fungsi, suatu fungsi turunan dan kita ingin mengetahui fungsi aslinya, maka kita harus mengintegralkannya. Jadi, kebalikannya seperti itu. Contoh nih, bila di diferensial kita mempunyai fungsi fx, kita turunkan akan menjadi fungsi f aksen x. Kalau di Integral, kita mempunyainya fungsi f aksen x, di mana akan kita integralkan menjadi fx. Bisa juga, bila kita mempunyai fungsi g aksen x, kemudian kita turunkan menjadi g double aksen x, maka di Integral itu sendiri, yang kita punya justru g double aksen x, yang akan kita integralkan kemudian harus menjadi g aksen x kembali, seperti itu. Nah, Integral sendiri disimbolkan oleh tanda Integral seperti ini, yang kemudian penulisannya dilanjutkan dengan suatu fungsi x atau fx, dan diakhiri dengan dx di akhir persamaan suatu Integral. Sebagai contoh, bila kita mempunyai fungsi fx-nya adalah x, seperti contoh di sebelah kiri ini, maka penulisan Integral-nya adalah seperti ini, yaitu Integral fx dx. Bisa kita tuliskan lainnya sebagai Integral x dx, seperti itu. Contoh lainnya, dalam fisika, bila kita mempunyai suatu persamaan kecepatan dalam variable time, atau waktu dirumuskan dengan persamaan seperti ini, 3t plus 2, maka persamaan Integral dari velocity tersebut akan menjadi Integral vt dt. Nah, disini dapat kita lihat bahwa yang ditulis adalah dt, bukan dx lagi. Kenapa? Karena fungsi kita ini berpengaruh, atau variablenya adalah variable time, atau t. Maka yang kita tuliskan adalah dt. Jadi, penulisan di akhir Integral ini tergantung dari variable fungsi yang kita punya. Lanjut ya, jadi kalau misalkan persamaan kita adalah vt ini, maka Integral-nya adalah seperti ini. Kita tuliskan kembali, Integral 3t plus 2 dt, seperti itu. Ya, berikut ini merupakan sifat dasar Integral yang pertama. Bila sifat dasar Integral yang pertama ini adalah, bila kita mempunyai suatu konstanta C, terus kita ingin integralkan terhadap variable X, dapat dituliskan sebagai Integral C dx, yang hasilnya nanti adalah C dengan variable X, atau CX, plus C. Nah, hasil dari suatu Integral, jangan lupa kita tuliskan plus C ini. Oke, sebagai contoh, bila kita mempunyai persamaan Fx adalah 3, di mana 3 ini kan konstanta, maka berapakah Integral Fx dx? Dari soal kita tahu bahwa konstanta yang kita miliki ini akan kita integralkan terhadap variable X. Maka Integral-nya adalah Integral 3dx, penulisannya seperti itu, berdasarkan sifat dasar yang pertama. Hasilnya adalah 3x plus C. Karena variablenya terhadap X, maka hasilnya adalah 3x plus C. Kalau Anda kurang yakin dengan hasil yang Anda peroleh, Anda dapat menurunkan persamaan ini. Apakah persamaan ini kita turunkan dapat menghasilkan konstanta 3? Bila benar, maka hasil Integral Anda sudah benar, seperti itu. Lanjut, Integral yang, maaf, maksud saya sifat dasar Integral yang kedua, yaitu, bila kita mempunyai fungsi Fx dengan konstanta C dan pangkat N, ingin kita integralkan terhadap DX, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 1 per N plus 1 C, Fx, pangkat N plus 1 plus C. Bila Anda perhatikan, ini merupakan kebalikan dari turunan ya. Kalau turunan kan N minus 1 tuh, N-nya kita kurangkan, pangkatnya kita turunkan. Tapi bila Integral, N-nya kita tambahkan, N plus 1, seperti itu. Contoh, diketahui, Fx yang kita punya, ini adalah fungsi dari X, atau Fx, sama dengan X. Dari sini kita ketahui bahwa N-nya, atau pangkatnya, adalah 1. Pangkat 1 kan tidak perlu kita tulis, jadi ya seperti ini. Maka berapakah Integral Fx DX? Nah, Integral-nya adalah, bisa kita tuliskan berdasarkan persamaan yang sebelumnya sudah kita sebutkan tadi. Dapat kita tulis kembali seperti ini, Integral X DX, atau Integral, konstantanya 1, tidak perlu kita tulis, pangkat 1, tidak perlu kita tulis DX. Nah, hasilnya adalah 1 per 1 plus 1, dikalikan X pangkat 1 plus 1, plus C. Jadi, Integral X DX benarnya adalah setengah X kuadrat plus C. Seperti itu. Bila Anda masih kurang yakin, Anda bisa turunkan kembali. Apakah persamaan setengah X kuadrat plus C ini, bila Anda turunkan hasilnya sama dengan X? Bila iya, maka hasil Integral Anda sudah benar. Lanjut lagi, sifat dasar yang ketiga ini, mungkin terlihat lebih ribet ya, karena kita mengkombinasikan beberapa fungsi, atau di sini contohnya tiga fungsi, yang kita jumlahkan dengan pangkat yang berbeda-beda, dan kemudian kita integralkan. Nah, tapi berdasarkan sifat dasar integral yang sebelumnya kita sudah pelajari, maka bila kita mempunyai tiga sebuah persamaan seperti ini, sebenarnya kita bisa integralkan masing-masing dari persamaan tersebut. Jadi, integral AX pangkat MDX tambah integral BX pangkat MDX tambah integral CX pangkat PDX. Sebagai contoh, bila diketahui AX-nya adalah X kuadrat, BX-nya adalah 2X, dan CX-nya adalah 4, maka berapakah integral AX plus BX plus CX DX? Dari contoh, dari sifat dasar yang saya sebutkan sebelumnya, bisa kita tuliskan masing-masing seperti ini, integral X kuadrat DX plus integral 2X DX dan integral 4 DX. Nah, masing-masing dari persamaan ini bisa kita integralkan satu persatu atau masing-masing, yang akan menghasilkan hasil seperti ini, sepertiga X pangkat tiga plus setengah 2X kuadrat plus 4X plus C. Plus C ini, jangan pernah Anda lupa untuk tuliskan. Oke, sekarang masuk ke dalam latihan ya, untuk membuktikan apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya ajarkan atau belum. Nah, sekarang coba pause video Anda, dan dalam 5 menit, coba selesaikan soal berikut ini. Silahkan mengerjakan. Oke, bagaimana? Apakah Anda sudah bisa mengerjakan soal yang ada di presentasi kali ini? Bila hasil kalian adalah ini, maka selamat Anda sudah paham dengan basic integral yang saya ajarkan. Tapi bila belum sama, mari kita bahas satu persatu. Ya, soal pertama, diketahui bahwa fungsi yang kita miliki 2X kuadrat plus 10X DX dan berapakah integralnya. Seperti fungsi sifat dasar yang ketiga, bisa kita jabarkan masing-masing. Jadi, integral 2X kuadrat DX plus integral 10 DX. Dan kita integralkan masing-masing hasilnya, seperti ini. 2 per 3X mankat 3 plus 10X plus C. Oke, bila Anda kurang mengerti, coba Anda pause kembali videonya dan Anda runutkan kembali satu per satu. Di sini sudah saya tuliskan sejelas-jelasnya. Oke, ini untuk yang soal kedua. Soal kedua ini sebenarnya sama saja dengan soal yang pertama tadi. Cuma ya lebih panjang, karena fungsi yang kita miliki ini lebih banyak, yaitu 3 suku atau 3 fungsi. Caranya ya sama saja, seperti yang sebelumnya sudah saya terangkan. Kita jabarkan masing-masing, kita integralkan masing-masing. Seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. 1 per 8 X pangkat 4 plus X pangkat 3 minus 5 per 2 X pangkat 2 plus C. Plus C ini, jangan lupa untuk dituliskan. Bagaimana? Masih semangat? Atau sudah pusing? Coba pause dulu videonya. Kemudian dilihat kembali pelan-pelan. Tidak usah buru-buru dalam mempelajari integral seperti ini. Dilihat satu-satu dari atas, dari bawah, dari bawah, bawah lagi, bawah lagi. Bila Anda sudah paham, ya bagus. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, dari tadi kan saya selalu bilang, jangan lupa nulis hasil integral. Jangan lupa dituliskan plus C. Jangan lupa plus C. Dan jangan lupa plus C. Jadi sebenarnya C itu apa? Ini PR nih buat kalian nih untuk mencari tahu sebenarnya arti plus C di integral itu apa sih? Karena dengan kalian mencari tahu ini akan membantu kalian di pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai integral tak tentu. Di integral tak tentu nanti akan saya terangkan apa itu C. Tapi kalian cari tahu terlebih dahulu ya. Oke, saya rasa sekian dari presentasi saya. Saya harap Anda tetap semangat mempelajari hal ini bersama saya. Jangan lupa untuk selalu latihan. Karena bila hanya belajar tanpa latihan, kemampuan Anda tidak akan berkembang. Mempelajari matematika itu menurut saya sama dengan belajar berenang. Jadi ya harus latihan langsung. Gak bisa baca aja. Ya udah deh, saya rasa cukup. Silahkan Anda share, beri rate, atau like. Atau bisa kunjungi site yang saya berikan linknya di sini. Untuk memfollow saya di situs Unacademy. Sekian saja dari saya dan salam matematika. Tetap semangat latihannya dan goodbye.